Pemilu 2024 sudah di depan mata. MZN, tokoh muda dari Partai Demokrat ini siap memperebutkan satu kursi untuk DPR RI. Politisi muda yang ikut berebut kursi dengan politisi senior ini adalah Putra Jambi, yang merupakan pebisnis serta hobi perorganisasi. Selain mendaftar sebagai calon legislatif di DPRD Kota Jambi hingga Provinsi Jambi, generasi milenial atau generasi Z juga berani pasang badan untuk maju sebagai bakal calon legislatif di DPR RI. Tokoh muda bakal calon anggota legislatif atau bacaleg DPR RI Demokrat Dapil Jambi, kelahiran 5 Juni 1986, yakni ZEN. Memiliki nama lengkap Muhammad ZEN SH, yang saat ini berprofesi sebagai CEO Direktur Utama di PT Tanjung Jaya Indonesia, PT Tanjung Jaya Permai, dan PT Tanjung Berkah Indonesia. Optimis berhasil memperebutkan kursi ke Senayan. Bukan tanpa alasan, pengalaman malang melintang di dunia bisnis yang selama ini ia geluti, jaringan serta kompetensinya diharapkan menjadi modal utama dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di Senayan. MZEN mengutarakan niat baiknya untuk serius dan ingin menang, karena dirinya merupakan anak muda yang sudah siap secara mental untuk bertarung serta berjuang. Tidak tanggung-tanggung, beberapa usaha yang bergerak di bidang tambang yang dilakoni, terbukti berhasil diperluas ke beberapa provinsi di Indonesia, yang juga membuat namanya patut disebut sebagai salah satu pengusaha sukses. ZEN menyampaikan bahwa usaha yang dirinya kelola saat ini telah berjalan stabil, sehingga dirinya memutuskan untuk mengabdikan diri untuk masyarakat Jambi, yang notabene merupakan kampung halamannya. ZEN pun mengaku telah mulai untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, terutamanya di beberapa daerah yang memang menjadi bahasi suaranya, yakni di Moro Jambi, Kota Jambi, Batanghari, Tanjabbar, dan Tanjabtim. Ia pun berkomitmen untuk terus berusaha memperjuangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat dan menyerahkan hasil akhir kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain saya bersyaratur ahmi, saya bisa dikenal oleh masalah air luas. Jadi ketika pada hari ini saya bisa meniarkan dengan bismillah maju DPR RI dari Partai Jambi 4, nomor 7, saya ingin serius dan saya ingin menang. Karena saya salah satu pemuda yang rata bennya seorang pengusaha, tentu saya sudah siap secara mental, bertarung, berjuang, dan bagaimana untuk memperoleh kepercayaan daripada masyarakat Jambi. Itu yang paling utama. Karena tanpa ada kepercayaan mereka kepada saya, saya tidak akan bisa mendapatkan adat. Jadi ketika memang seluruh masyarakat Jambi bisa percaya sama saya, saya siap punya komitmen dalam diri saya. Dan saya sudah niatkan untuk menghibahkan diri saya untuk memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Jambi. Terima kasih telah menonton!